Intro Hari ini kita bikin make your own patchwork cushion ya Kita bikin bantal patchwork untuk anak-anak yang so simple ini ya Ini kontennya terdiri dari seperti ini ya Jadi ada 18 piece 9 kali 2 square Dan disini ada bunga-bunganya ya Ini masing-masing 4 dibuatnya 4 ya Kecuali ini butterfly cuma 2 Eh cuma 1 masing-masing Disini ada benang ada Kancingnya ya Seperti ini Ada bolong di tengahnya ya Kontennya seperti sesuai dengan gambar tadi Pelt semua Disini Seatnya ya Ada ininya Seperti ini ya Sebelum ini saya susun dulu ya Yang akan dijahit seperti ini ya Susunannya Ini 1 piece Disini yang kedua ini Saya berdasarkan gambar aja ya Putih Merah Orange Merah kecil ya Jadi kita susun satu persatu Sesuai dengan gambarnya ya Seperti ini Susun dulu berdasarkan urutan warnanya ya Seperti ini ya Sebelum dijahit Pertama kita jahit dulu Satu persatu Part by part 9 piece nya ya Ininya kita jahit Baru nanti kita gabung Ini ada yang hilang Jadi saya ganti ya Pakai felt biasa Tidak berlubang ya Jadi yang originalnya Ini ada lubangnya ya Jadi kita akan jahit Satu persatu 9 piece nya Sini saya masukin Satu persatu Lubangnya ya Karena paket ini Dia sudah berlubang ya Duh Ini kok nyasar Jadi kita masukin Satu persatu Lubangnya ya Saya pakai jarum Tajem ya Harusnya pakai jarum Tumpu juga bisa ya Tapi karena ini Ada tadi Ada yang mengganti Nah seperti ini ya Seperti ini Dianggap kancing ya Disini ya Nah ini saya masukin lagi Ke bawahnya Oh yang mana ini Disini ya Oke Nah seperti ini ya Jadi feltnya ini Yang ini Atas dianggap Button ya Buat ide aja Jadi bisa juga Pakai button Pakai kancing ya Nah seperti ini Atau mau silang Juga boleh ya Disilang ya Lebih bagus silang kali ya Silang ya Jadi saya silang Dari sini ke sini Ya Terus balik ke sini Oh bener ya Oh bener ya Nah seperti ini Ini kita bisa Keser sedikit Nah silang seperti ini ya Oke Yang bawahnya Kita ikat aja ya Masuknya disini Harusnya disini ya Saya perbaiki Tapi intinya Harus begini Atasnya ya Ini kita ikat aja Jadi 99 Piece nya Kita jahit Seperti ini ya Ini buat Variant Bunga Bunga Bunganya ya Soalnya kalau polos Aja akan jelek ya Oke Jadi ini buat Ide-ide aja Seperti ini ya Atau juga boleh Seperti ini Ya Atau seperti ini Bebas ya Sisi nya lagi ya Kita kasih pasang Kancing aja ya Disini saya punya Kancingnya Cuman 2 Lobang 2 ya Jadi saya pake 2 Lobang 2 ini Kancing Karena saya belinya Bekas ya Jadi ada yang kurang Maksudnya bekas Belinya di Ope shop Jadi kita Tambel sulam Dengan bahan Yang ada di rumah Sendiri ya Ini kancingnya Dia Dua Lobangnya Seperti ini Kita pasang Untuk yang sebelahnya Jadi ada dua sisi Yang satu Sisinya Seperti ini Yang satunya Seperti ini ya Untuk bagian belakang Sudah selesai semua ya Kita susun Seperti ini ya Kita jahit Tiga-tiga dulu ya Jadi disini Jahit seperti ini ya Kita masukkan saja Sesuai dengan instruksinya Kita buat Kita buat Tiga-tiga Jadi semuanya Nanti ada Totally Ada Enem Enem Kali Tiga Ya Jadi sebenarnya Ada banyak Banyak ya Craft untuk anak-anak Kita bisa buat Bikin Ide-idenya ya Nah ini kita Dari sini Kita double-in lagi ya Jadi sama Seperti kita jahit Leather ya Atau Jadi depan belakang Sama Seperti ini Dari sini selamat menikmati selamat menikmati kita buat masing-masing tiga seperti ini ya tiga dulu ya tiga ya karena kita jahit tiga tiga ini kita jahit ya jadi bikin selembar isinya sembilan piece ya nanti kalau udah sembilan baru kita jahit depan belakangnya ya lakukan hal sama yang dengan bagian belakangnya ya seperti ini ya terus sampai sini dan balik lagi ke sini ya ini ya ada dua lembar ya tiga tiga di sini sembilan ya satu piece di sini untuk bagian belakangnya yang ada batannya ya jadi disini kita jahit lagi keseluruhan ya untuk bikin below tapi kita buka satu sisi sedikit untuk isi eh takronnya ya fibernya ya jadi disini kita jahit lagi keseluruhan ya jahit biasa ya ini saya pakai jarum saya panjang ya supaya enggak bolak-balik ganti ya nah seperti ini kita jahit around ya kita juga jahit muter untuk bikin pillow ya oke jadi sebelumnya udah bikin jahit satu satu tiga 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 jadi sembilan dan kita jahit depan belakang ya sudah dijahit ya ke sekeliling saya sisain sedikit ya saya mau isi dakron ya dakron ya kita tinggal kita rapetin ininya jahit kita rapetin ya bolak-balik ya benernya kraft nggak ada yang susah juga ya yang penting kita harus tekun semua bisa dipelajari saya pakai jarum tajam karena ada yang missing ya pakai pelat nggak ada lombang lagi flow berat mimisan sudah seminggu lebih ya setiap hari atau something wrong ini ya kita jahit ya jadi jahitnya bolak-balik ya jangan satu satu jahit satu jurusan aja oke ya ya dan bantal kita sudah jangan satu jahit ya thank you for watching thank you for watching you you